Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la qubata illa billah Amma ba' Yang terhormat Bapak Rektor Beserta seluruh jajalan wakil rektor Yang saya hormati teman-teman dosen Kolega kami di YIN Terutama YIN Sontiana Dan juga para narazumber Ini silahnya ya Narazumber Yang hadir pada Kalau Indonesia pagi ya Kalau di UK ini masih gelap banget Belum subuh ini Belum subuh Alhamdulillah Ini istilahnya jihad Ini jihad pengetahuan Jadi Alhamdulillah saya Terima kasih sudah dilibatkan Dalam silaturahim digital ini Pertama-tama yang ingin saya sampaikan Terkait dengan yang diminta Oleh panitia Saya sampaikan selamat atas Internasional seminar Atau webinar ini Dari empat benua Karena ini Diskusi lintas benua Jadi saya kira ini Silaturahim yang Yang luar biasa Kita bisa Saling menggali perspektif Antara pihak Antara Antara kelompok Dari pengalaman-pengalaman Yang berbeda Sekian nanti Teman-teman Mahasiswa Dan Pengajar dari Yain Pontianak Dan kampus-kampus Selang lain Bisa saling bertukar gagasan Dan Ini kita istilahnya Keliling dunia Sebelum nanti Secara fisik Keliling dunia Ke Australia Ke UK Ke Eropa Ke Amerika Dan ke kawasan-kawasan Yang lain Tapi kita Keliling dunia Secara imajinatif Jadi Kita sudah Membekali Gagasan-gagasan Kita dengan Perspektif Lintas negara Jadi ini Mengkayakan Imajinasi Teman-teman Yang Terutama Bagi mahasiswa Bagi mahasiswa Yain Yang Yang ikut dalam Dalam agenda ini Jadi teman-teman Sudah menjadi Student Global student Istilahnya Mahasiswa global Bapak dan Ibu Yang saya hormati Saya ingin menyampaikan Setidaknya Tiga catatan Yang sudah saya tulis Di Forum kali ini Nanti akan saya share Ringkasan dari Diskusi Atau ESE saya Terkait dengan Yang saya tulis Khususus Agenda ini Jadi Terkait dengan Riset Antisemitism Dan Yahudi Sebenarnya saya Melanjutkan apa Yang sudah saya Rintis Di Indonesia Catatan-catatan Lapangan Ketika Sebelum saya Berangkat ke UK Karena dalam Proses persiapan Untuk Studi lebih lanjut Sebelum itu Saya Belajar Bahasa Ibrani Dulu di Jakarta Secara singkat Kebetulan Memang Memang Agak susah Cari tempat Untuk belajar Bahasa Ibrani Karena saya Pengen Melihat Secara Lebih Mendalam Bagaimana Hubungan Antara Teman-teman Kita Yahudi Terus Perjuangan Kedaulatan 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 Di Palestina Dan sekaligus Apa yang Yang dikerjakan Oleh Kelompok Muslim Di Indonesia Itu bisa Tepat Sasaran Kalau kita Kalau selama ini Banyak Orang-terima Orang-terima Orang-orang Luar Muslim Mempelajari Islam Dalam Islamic Studies Saya Pengen Agak lebih Membalik itu Dengan Bagaimana Santri Bisa Mempelajari Culture Yahudi Dan kemudian Juga Belajar Bahasa Ibrani Lebih Mendalam Ini Kenapa Saya Belajar Dalam Beberapa Tahun Ini Untuk Memang Secara Khusus Mempelajari Yahudi Jadi Istilahnya Saya Punya Catatan Penting Karena Riset S2 Saya Membahas Tentang Minoritas Tionghoa Memang Memang Ada Swift Antara Dalam Konteks Logos Kajian Dari Bahasan Saya Terkait Dengan Minoritas Tionghoa Di Indonesia Dan Ini Sudah Saya Tulis Dalam Beberapa Buku Terutama Buku Riset Saya Ketika S2 Yang Lassen Tionghoa Kecil Teman-teman Bisa Ngecek Di Beberapa Jaringan Tokobuku Atau Mungkin Beberapa Link Di Tokopedia Maupun Pakalapak Terus Yang Kemudian Riset Saya Termut Akhir Adalah Tentang Gus Dur Dan Komunitas Tionghoa Di Indonesia Ini Terbit Bulan Ini Kayaknya Di Buku Kompas Tapi Kenapa Saya Melihat Yahudi Ini Penting Untuk Jadi Bahasan Karena Memang Secara Konteks Ini Sama Di Indonesia Yahudi Dan Yang Menjadi Kelompok Minoritas Yang Itu Menjadi Bulan-bulanan Atau Terdiskriminasi Setelahnya Tapi Menariknya Di Indonesia Bangkitnya Antisemitisme Atau Kebencian Terhadap Kelompok Yahudi Ini Tidak Didasari Dengan Interaksi Yang Memadai Jadi Sebagian Peneliti Melihat Ini Dianggap Sebagai Antisemitisme Without Jews Jadi Antisemitisme Tanpa Yahudi Karena Nyaris Hanya Sebagian Kecil Dari Publik Indonesia Itu Yang Punya Interaksi Dengan Kelompok Yahudi Mengapa Mengapa Hal ini Sangat Berbeda Dengan Wacana Wacana Perjuangan Ataupun Diskusi Terkait Dengan Palestina Dan Israel Kemudian Relasi Antara Kedua Negara Dan Isu-isu Yang Berkembang Untuk Mendukung Palestina Dan Pada Sisi Yang Yang Lain Ketika Ada Demonstrasi Mendukung Palestina Yang Muncul Adalah Kebencian Terhadap Israel Maupun Yahudi Tanpa Ada Pendasaran Atau Mungkin Penjelasan Yang Memadai Apa Itu Yahudi Siapa Itu Yahudi Dan Apa Yang Penting Untuk Kita Kadi Dari Komunitas Itu Itu Yang Menjadi Latar Belakang Saya Dan Mengapa Saya Ingin Melihat Antisemitism Lebih Mendasar Memang Isu Antisemitism Tidak Hanya Isu Tentang Pengetahuan Tapi Juga Isu Tentang Politik Jadi Memang Tidak Tidak Sederhana Dalam Konteks Kajian Sosiologi Atau International Relations Atau Mungkin Kajian Yang Lain Jadi Ini Kajian Yang Secara Global Memang Rumit Dan Penuh Perdepatan Nah Bagaimana Dalam Konteks Indonesia Teman-teman Bisa Melihat Dalam Beberapa Tahun Terakhir Ketika Isu-isu Politik Ini Muncul Dan Menjadi Krusial Itu Isu Tentang Yahudi Dan Kebencian Tentang Yahudi Itu Muncul Seiring Waktu Saya Punya Tabel Tapi Ini Masih Riset Yang Masih Berjalan Waktu Waktu Dimana Kebencian Terhadap Yahudi Tanpa Didasari Terhadap Apa Itu Yahudi Itu Muncul Dan Seringkali Menjadi Alat Untuk Menembak Sebagian Figur Politik Untuk Menurunkan Kapabilitas Atau Image Di Public Terakhir Itu Ada Pak Rituan Kamil Yang Yang Dianggap Sebagai Pro Zionis Pro Yahudi Dan Sebagainya Jadi Ini Memang Penting Bagi Bagi Public Indonesia Untuk Menyadari Lebih Jauh Bagaimana Kita Melihat Yahudi Sebagai Kelompok Minoritas Yang Itu Nyaris Tidak Kita Temui Atau Hanya Sedikit Sekali Dari Komunitas Yahudi Di Indonesia Yang Muncul Bapak Dan Ibu Semua Riset Saya Masih Ongoing Tapi Insyaallah Akhir Tahun Ini Saya Menelesaikan Satu Buku Catatan Singkat Saya Berkait Dengan Antisemitism Saya Beri Judul Melawan Antisemitism Fighting Antisemitism Dalam Konteks Indonesia Jadi Saya Ingin Melihat Bagaimana Potret Komunitas Muslim Indonesia Melihat Wacana Antisemitism Sekaligus Perdebatan Diskusi Terkait Dengan Dialog Yahudi Dan Islam Insyaallah Nanti kita Bisa lanjut Tema ini Secara Lebih Jauh Dalam Diskusi Selanjutnya Karena Kami Diminta Sepuluh Menit Untuk Fokus Dalam Hal Ini Lanjut Ke Isu New Normal Di UK Saya ingin Berbagi Ada yang Menarik Ketika Kemarin COVID-19 Di UK Ini Pemerintahnya Lewat Perdana Menteri Boris Johnson Sebenarnya Sudah Menetapkan Satu Katatan Kebijakan Kebijakan Seluruh Mayat Korban COVID-19 Ini Harus Dikremasi Karena Pertimbangannya Health and Safety Pertimbangannya Kesehatan Dan Keamanan Karena Memang Lebih mudah Ada Ribuan Ada Sekitar 40 ribu Sekalang Catatannya Kalau Tidak Salah Korban Meninggal COVID-19 Di UK Karena Memang Struktur Demokrasi Masyarakat UK Ini Ada Banyak Atau Sebagian 40% Orang Usia Lanjut Karena Di UK Sebelumnya Fasilitas Kesehatan Sangat Bagus Usia Kehidupan Orang Sini Jadi Panjang Jadi Kita Bisa Mudah Menemui Orang Usia 80-90 Tahun Mereka Jalan Naik Bis Kemudian Belanja Sendiri Tanpa Ditemani Keluarga Karena Memang Fasilitas Kesehatan Mereka Sangat Bagus Dan Mudah Untuk Mencari Bantuan Call Polisi Ambulan Dan Sebagainya Kalau Ada Masalah Nah Ketika Pemerintah UK Memutuskan Untuk Mengkremasi Mayat Korban COVID-19 Tentu Saja Ada Pihak Yang Menentang Di Antaranya Kelompok Yahudi Dan Muslim Nah Kelompok Kelompok Yahudi Dan Muslim UK Ini Bersatu Berdialog Kemudian Mereka Membuat Rumusan Bersama Dan Didukung Oleh MP MP Ini Kayak DPR Representatif Antar Wilayah Dan Mereka Mengusulkan Merekomendasi Kepada Pemerintah UK Government Untuk Merevisi Kebijakan Itu Sekaligus Memberi Pengecualian Terhadap Komunitas Muslim Dan Yahudi Jadi Akhirnya Pemerintah UK Melonggarkan Kebijakan Itu Komunitas Muslim Dan Yahudi Silahkan Mengampungikan Warganya Dan Ini Kemudian Sampai Sekarang Diperbolehkan Intinya Apa-apa Yang saya Sampaikan Bahwa Dialog Antara Komunitas Yahudi Dan Muslim Di UK Ini Sangat Dinamis Dan Memang Ada Hubungan Yang erat Untuk Diskusi Dan Membangun Kebijakan Bersama Membangun Gerakan Bersama Antara Komunitas Lintas Agama Di sini Bapak Dan Ibu Semua Poin Kedua Itu Yang Poin Ketiga Adalah Penting Ingin Saya Sampaikan Di UK Ini Memang Kebijakan Pemerintah Dalam Isu Normal Ini Berangsur Jadi Setiap Hari Ada Brief Meeting Ada Dua Sampai Tiga Brief Dan Yang Paling Penting Adalah Brief Pada Sore Hari Dan Lima Sore Itu Jauh Sebelum Apa Namanya Briefing Seperti Pemerintah Indonesia Karena Sejak awal Pada Bulan Maret Itu Pemerintah UK Langsung Membuat Briefing Tiap Sore Di TV Tanpa Ada Interupsi Iklan Jadi Ini Mandatory Ke Seluruh TV Di UK Untuk Menyiarkan Langsung Briefing Selama 30 Menit Padat Tapi Berisi Jadi Kita Bisa Memantau Die To Die Apa Yang Kebijakan Penting Dari Pemerintah UK Misalkan Satu Contoh Yang Menarik Adalah Di UK Ketika Lockdown Kemarin Pemerintah Menetapkan Bahwa Orang-orang Yang Selama Ini Bekerja Di Sektor Yang Yang Mereka Membayar Pajak Secara Rutin Mereka Diberi 80% Gaji Atau Istilahnya Furlo Di Sini Jadi Orang-orang Silahkan Berdiam Di rumah Gak Usah Masuk Kerja Tapi Mereka Bisa Digaji Sejumlah 80% Jadi Mereka Bisa Hidup Mencukupi Kebutuhan Hidupnya Tanpa Terganggu Apakah Bisa Kerja Atau Tidak Jadi Ini Yang Mungkin Dalam Bayangan Saya Membuat Orang UK Ini Sebagian Besar Patuh Dan Di Sisi Yang Lain Bisa Menetapkan Kalau Yang Tidak Patuh Yang Tidak Mau Tinggal Di Rumah Selama Proses Lakutuan Kemarin Dalam Dua Bulan Ini Bisa Didenda Jadi Di UK Ini Memang Orang-orangnya Disiplin Di sisi yang lain Karena Memang Dendanya Gila-gilaan Jadi Kalau Kita Tidak Melihat Secara Rinci Atau Mungkin Peraturan-peraturan Yang kita Across The line Melewati Batas Ini Bisa Bisa Didenda Dan Itu Bilnya Langsung Masuk Ke Alamat Kita Kotak Pos Di rumah Kita Dan Kita Harus Wajib Membayar Kalau Enggak Akan Di Pengadilan Nah Prosesnya Normal Sekarang Perhari Ini Sudah Sangat Bagus Kita Sudah Bisa Belanja Di Supermarket Dan Kemudian Pekan Depan Anak Saya Sudah Bisa Masuk Sekolah Tapi Memang Untuk Masuk Sekolah Ini Perdebatan Dari Sebelumnya Satu Kelas Itu 25 Orang 25 Anak Sekarang Satu Kelas Hanya 8 Jadi Dibagi Masuknya Dibagi Untuk Social Distancing Kalau Di Sini Terus Yang Yang Lain Kita Bisa Masuk Kepak Untuk Olahraga Maupun Rekreasi Sudah Bisa Berkendara Dalam Radius Mungkin 30 Mile Ini Dalam Kota Ini Sudah Oke Untuk Kita Jalan Jalan Di Sisi Yang Lain Proses Masuk Kerja Kantor Sudah Mulai Sedikit 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 Dan Memang Ini Sangat Dibatasi Untuk Jaga Jara Antara Orang Tapi Yang Penting Bahwa Yang Saya Tekankan Disini Memang Interaksi Komunitas Komunitas Agama Disini Berperan Penting Untuk Men-support Pemerintah UK Memberikan Kebijakan Strategis Bagi Masyarakatnya Tapi Memang Sampai Sekarang Untuk Sholat Jumat Masih Belum Berbeda Dengan Di UK Seperti yang Disampaikan Tadi Kang Malik Sudah Mulai Proses Tapi Di UK Sampai Sekarang Gereja Masjid Sinagok Ini Masih Ditutup Untuk Proses Yang Masih Belum Ditentukan Jadwalnya Jadi Disini Riset-riset Berbasis Ilminya Juga Disampaikan oleh Komunitas-komunitas Agama Mereka punya Peneliti-peneliti Yang itu ada Institut-institut Khusus Di beberapa Kampus Yang terkoneksi Dengan Sinagok Atau terkoneksi Dengan Komunitas Muslim Disini Begitu Sedikit Dari yang Ingin saya Sampaikan Insya Allah Nanti akan Saya Bagikan Catatan Singkat Saya Terkait Dengan Diskusi Ini Dan Kemudian Nanti bisa Disare Ke teman-teman Mahasiswa Di YIN Pontianak Terima kasih Terakhir Satu catatan Saya Tadi Kang Malik Menjikung Tentang Duruot Saya kira Penting Mungkin Bagi Komunitas YIN Pontianak Untuk Mendorong Satu gagasan Tentang Fikih Duruot Sekarang Kalau Bidangnya Islamik Studis Kalau Bidangnya Islamik Studis Teman-teman Bisa Bergerak Lebih Progresif Untuk Mendorong Satu Tatatan Fikih Duruot Karena Fikih Duruot Kita Ketika COVID-19 Ini Ada Insight Insight Yang Bagus Untuk Memperbarui Fikih Kita Dari Apa Namanya Ahli-ahli Agama Atau Ahli-ahli Fikih Di Bidang Akademik Saya Kira Nanti Bisa Menjadi Sumbangsi Yang Luar Biasa Dan Kita Bisa Berbicak Dari Satu Kaidah Al-Muhafaduh Al-Qudhim Al-Muhafaduh Al-Muhafaduh Punya Dasar Al-Muhafaduh Nya Apa Al-Muhafaduh Nya Adalah Kaidah Kaidah Terkait Dengan Masa Lalu Yang Itu Masih Bagus Kaidah Kaidah Tentang Dengan Dengan Kaidah Kaidah Kemanusiaan Yang Sampai Sekarang Masih Kita Dapatkan Sekaligus Kita Juga Harus Menambah Kaidah Kaidah Baru Al-Jadidil Aflah Yes Sesuatu Yang Penting Untuk Kita Sampaikan Pada Masa Sekarang Apa Itu Inovasi Inovasi Saintis Kemudian Riset Riset Berbasis Kedokteran Itu Adalah Al-Ahdu Kita Untuk Mencari Tatapan Atau Nilai Nilai Baru Dalam Konteks Riset Riset Mutakhir Yang Itu Bisa Terkoneksi Dengan Gagasan Keagamaan Terima Kasih Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh